Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Kepala Kantor Wilayah Bandar Pertahanan Nasional Provinsi Riau M. Syahrir sebagai tersangka kasus suap. Selain Syahrir, KPK juga menetapkan dua tersangka lain yaitu Frank Kewijaya selaku pemegang saham PT Adi Mulya Agro Lestari dan Sudarso yang merupakan General Manager PT Adi Mulya Agro Lestari. Dalam keterangan persnya, Ketua KPK Firli Bahuri menjelaskan Pengunggapan kasus ini merupakan pengembangan penyidikan dari kasus mantan Bupati Kuwanten Singingi, Andi Putra. Dalam kasus ini, KPK juga telah menahan Frank Kewijaya selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan. KPK juga meminta tersangka Syahrir M. Syahrir bersikap kooperatif dengan memenuhi panggilan dari tim penyidik. Untuk tersangka Sudarso saat ini tengah menjalani masa pidana di lapas kelas 1 Sukamiskin Bandung. Surah hari ini kami sampaikan lengkap bahwa berdasarkan bukti-bukti yang cukup dan perkembangan di persidangan di dalam perkara terdakwa Saudara AP Damkurung Bupati Kuwanten Singingi yang kemudian ditemukan bukti perubahan yang cukup dan penyidikan PK mengembangkan perkara ini ke tingkat penyidikan. Dan tentu di dalam upaya penyidikan tersebut kita sudah mendapatkan bukti yang cukup sehingga patut kita duga beberapa tersangka di dalam perkara tersebut. Antara lain, satu Saudara MS, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau. Yang kedua, FW, Swasta Pemegang Saham PTAA. Yang ketiga, SDR, General Manager PTAA. Untuk kepentingan penyidikan, maka penyidik melakukan penahanan terhadap Saudara FW untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan 15 November 2022 di Rutan Pores, Jakarta Selatan. KPK memerintahkan kepada Saudara MS yang sudah lakukan pemanggilan tapi tidak datang untuk segera menyerahkan diri dan juga kami akan lakukan upaya pasal apabila tidak datang untuk kedua kalinya. Dan kami berharap meminta kepada seluruh masyarakat yang mengetahui Saudara MS supaya memberitahukan kepada kita, supaya segera mempertanggungjawabkan dan mengikuti proses sebagai masyarakat. Terima kasih telah menonton!